Intro Salah booking, timnas indonesia batal latihan Kejadian memalukan menimpa timnas indonesia Mereka gagal latihan karena kesalahan teknis soal booking lapangan Alhasil, Sintayong kecewa dan harus mengatur ulang skema latihan untuk squad timnas indonesia Jatinya, pada kamis sore waktu indonesia barat Pada 26 Mei 2022, timnas indonesia yang dipimpin oleh Sintayong Mengelar latihan di Stadion Madia Namun, timnas indonesia batal menjalani latihan di Stadion Madia Lantaran lapangan, ada miskomunikasi soal booking lapangan Timnas indonesia sedianya berencana menjalani latihan di Stadion Madia Namun kemudian, rencana tersebut batal karena lapangan belum di booking Sebenernya ini sedikit malu Jadwal pertama setelah way training Kita langsung ke lapangan Tapi mau berangkat ke lapangan ada kabar bahwa belum di booking Jadi, kami tidak bisa menggunakannya Ucap Sintayong dikutif dari detik Lantaran hal itu, latihan pertama timnas indonesia pun dilakukan di area kolam renang hotel tempat timnas indonesia menginap Tidak ada masalah untuk hari ini Karena kami hanya latihan pemulihan saja Kedepannya tidak boleh terjadi seperti ini Kemudian PSSI sendiri menyebut bahwa permasalahan ini terjadi Lataran kesalahan komunikasi Soal booking lapangan PSSI menyebut lapangan di kawasan GBK Semua hanya bisa di booking Dengan penggunaan minimal 2 jam Di jam genap seperti pukul 14.00 sampai 16.00 Dan seterusnya Namun Sintayong meminta Penggunaan Stadion Madia di pukul 17.00 Waktu Indonesia Baran Dekutif dari antara PSSI sudah mengajukan surat pada pukul 17.00 Yang seharusnya membuat Stadion Madia bisa digunakan Pada pukul 18.00 sampai 20.00 Timnas indonesia saat ini Sedang dalam persiapan menghadapi laga pipa misti Melawan Bangladesh Duel lawan Bangladesh Rencananya bakal berlangsung pada Rabu 1 Juni 2022 Laga melawan Bangladesh juga bisa menjadi tolak ukur Kekuatan timnas indonesia untuk menghadapi Kualifikasi Biala Asia 2023 Indonesia tergabung bersama Yordania Kuwait dan Nepal Umumkan Prata Marhan dipanggil timnas indonesia Tokyo Verde malah diserang netizen indonesia Dengan seneng hati Tokyo Verde mengumumkan salah satu pemain mereka Yaitu Prata Marhan dipanggil timnas indonesia Prata Marhan terpilih masuk ke dalam anggota timnas indonesia Untuk kualifikasi Biala Asia 2023 Yang diadakan pada bulan Juni Tulis ad Tokyo Verde staff Pertama Marhan disiapkan tampil di laga uji coba Timnas indonesia kontra Bangladesh Dan 3 pertandingan kualifikasi Biala Dunia 2022 zona Asia Pada 8 sampai 14 Juni 2022 Namun kabar baik di atas Malah direspon tidak enak oleh netizen indonesia Kenapa Arhan tidak bermain sampai sekarang di Verde Kami sebagai fans asal indonesia Sudah menunggu Arhan bermain untuk Verde Tulis akun Ed Balong Purnomo Akun di atas mewakili kecewaan pencinta sebebola indonesia Khususnya fans Prata Marhan Prata Marhan diresmikan sebagai pemain Tokyo Verde Pada pertengahan Februari 2022 Karena membutuhkan waktu untuk mengurus visa dan lain-lain Prata Marhan baru tiba di Jepang pada 17 Maret 2022 Hanya saja Sudah 2,5 bulan berada di Jepang Prata Marhan tidak kunjung dimainkan pelatih Tokyo Verde Takafumo Hori Selama pertama Rahan di Jepang Tokyo Verde melakoni 14 lagat di Kasta kedua Liga Jepang Namun dari 15 lagat itu Pertama Rahan sama sekali Tidak pernah dimainkan Dan itulah berita terbaru Tim Nasi Indonesia untuk hari ini Saksikan terus update terbaru Tim Nasi Indonesia dari Anak Bola Story